Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah Jumat Al-Malkas Al-Islami Jenderal M. Yusuf yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati. Acara kita pada siang hari ini sampai petang kalau perlu salah asar, kalau mau salah maghuri juga tidak apa-apa. Acara kita pada siang ini ialah kita ingin mencoba membahas tentang sebuah buku yang ditulis oleh ahlinya, Ustaz Dulkarnain M. Sunusi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau dengan ikhlas datang di sini untuk mendiskusikan sebuah buku yang berjudul Mendulang Pahala Zulhijjah. Mumpung tidak lama lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha tahun ini dan tentu ada yang biasa kita laksanakan di dalam Hari Raya Idul Adha yaitu kurban, berkurban. Maka di sini menarik untuk kita bahas. Pertemuan ini disiarkan langsung. Disiarkan langsung melalui annaseha.com. Jadi dia sekarang langsung. Jadi begini-begini, tapi itu disiarkan langsung ke berbagai negara. Jadi mohon sebentar, silakan suaranya dikeluarkan di sini untuk direkan di luar negeri. Amerika, Kanada, lain sebagainya. Itu yang ingin saya informasikan. Jadi aksesnya itu bukan akses lokal. Kota Makassar. Itu Makassar sikit. Baik, sebelum saya persilakan Ustaz memberikan pengajian buku ini, kira-kira bahasa begitu, atau mengulas apa isi buku ini, izinkan saya memberikan catatan, karena saya sudah baca sebentar. Dan mohon maaf kalau saya salah memberikan argumentasi atau salah catat. Siapa tahu? Yang pertama, buku ini jumlah halamannya seratus setujuh puluh. Seratus setujuh puluh halaman. Halaman satu sampai halaman seratus sembilan belas. Itu membahas tentang kurban. Syaratnya apa dan sebagainya. Bagaimana kalau berkurban. Apakah boleh sekarang kita beli sapi? Saya terserang sudah beli, maaf kalau bukan takabur, saya sudah beli. Meskipun beli lunas. Baru saya panjar, dua juta lima ratus. Masih ada sisanya, itu rahasia. Karena kalau saya sebut sisanya, nanti ada yang bilang, kenapa pikir? Padahal orangnya tinggi. Tidak usah saya sebutkan sisanya itu kehilasan saya kepada Allah SWT bersama keluarga kami. Apa itu boleh? Dikikir. Kan kikir namanya itu. Karena saya belulu nasi. Tapi yang pegang itu, yang pelihara saya punya sapi, itu yang sempat saya membeli. Apa boleh? Itu dibahas di halaman satu sampai seratus sembilan belas. Kemudian halaman seratus dua puluh sampai habis, itu mengenai yang umum dari bulan Zulhijjah. Bagaimana di Arafah, bagaimana begitu. Terus beberapa pernyataan, beberapa pernyataan tidak dikemukakan dalinya. Tidak dikemukakan dalinya di sini. Misalnya di halaman sembilan puluh sembilan dan seterusnya, itu tentang etika. Sembilan puluh lima. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar pembahasan ini dan tertarik memiliki buku ini, silakan mencari ada di sini. Misalnya tentang etika orang yang ingin berkuban. Ada beberapa pernyataan di sini dan tidak ada dalinya, jadi itu saya kemukakan saja. Apakah bisa menggunakan rasio dalam berkuban itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kemarin di-sms oleh keluarga seorang pejabat. Dia juga panggil saya ustaz. Dia bilang, ustaz, bagaimana itu kalau niat saya berkorban, niat saya berkorban, tapi saya tidak potong, saya kasih uang kepada yang bencana alam. Uangnya yang dia kasih bencana alam, apa bisa disebut? Nah tolong dijelaskan juga itu. Karena saya juga jawab, tapi siapa tahu salah jawaban saya. Itu. Itu. Bagaimana hukum sekitar penyembelihan? Bagaimana sekitar penyembelihan itu? Misalnya, Apakah boleh orang kristen berkorban, lalu diberikan kepada umat islam, atau katakah di kitab ya, Yahudi, kristen, yang potong, yang makan, apa boleh? Nah, nanti kita ada jawabannya. Jawabannya. Apa boleh perempuan memotong? Nah, seperti juga pendapat ahli yang dari Amerika itu, yang muslim dari Amerika, siapa namanya itu? Boleh imam perempuan atau hatib? Kira-kira begitu. Ya. Terus, tentang syarat penyembelihan. Syaratnya itu, ya tadi, apa boleh perempuan atau bagaimana kalau perempuan lalu men, sepertinya datang bulan. Nah, datang bulan. Atau bagaimana kalau misalnya saya lima orang saja, tidak cukup tujuh. Kalau misalnya satu, kerbau, hanya lima orang. Karena saya tidak mau ambil orang lain, karena saya misalnya tahu itu orangnya, ya, ya, ya. Anu, mau banyak ambil. Bagaimana kulitnya itu? Ada keterangan saya dapat, katanya kulitnya tidak boleh dijual. Di Makassar ini, sudah akan pedagang-pedagang ahli di sini, saudara-saudara kita yang agama lain, terutama yang ahli dagang itu, kita sudah tahu namanya itu, itu sudah siap membeli. Bagaimana itu kulit? Barangkali boleh kalau caca sedikit. Kalau kebetulan tidak ada sapi yang tidak caca, bagaimana? semua caca misalnya, karena kena dumpah. Nah, itu di yang luar, bagaimana di Jawa Tengah itu? Nah, misalnya tiba-tiba sapinya itu banyak, kulitnya hilang, atau ikornya hilang, bulu-bulunya hilang, nah, tidak ada sapi yang ditanggung ke sana. Nah, itu. Apa boleh kami satu keluarga? Antara lain gitu. Tapi untuk jelasnya, mohon maaf, karena saya terlalu banyak yang komentari, pasti ada di antara di sini, kenapa kamu yang banyak bicara? Silakan saja ahlinya. Saya silakan saran kepada Ustaz Zulfarnain dan Sunusi untuk menyampaikan ulasannya tentang buku ini. Kita coba kupas buku ini apa layak dijual atau masih ada yang perlu direvisi. Saya persilakan dan sudah beliau memberikan ulasannya, mari kita bedah dalam bentuk dialog. Boleh sampai maghrib, cuma tidak disiapkan apa-apa kecuali semangat juang demi masa depan sapi-sapi kita. Saya persilakan, Nasa.